Weh, Pak Editor Ada apa nih itu men, disini nih? Biasa, mencari mangsa Bener banget kita, mencari mangsa kan Mari-mari Pak Hendrik, ya parah Ini Pak Editor yang ngajain Pak Hendrik nih Udah di Bekasi ke Krawong, di Bekasi ke Krawong lagi Cuman buat syuting Udah bos, ga usah capek-capek, bos tenang ya Ada saya sama Pak Editor Iya tenang aja, bos Hendrik ga usah capek-capek Udah ketik-ketik aja Atau tuh report aja Oke Oh iya, kebetulan mau ada Pak Editor nih Sobat Elektronik, saya mau review TV Terbaru dari Kat, yang dengan teknologi Terbarunya, oke Jangan kemana-mana, check it out What's up, yo Jumpa lagi seperti bisa dengan saya The one and only pria Tanpa bahan pengawet rajin menabung Bro Udah lama kan, udah kangen kan Sama opening saya Udah kayak bimok Sibuk, sibuk Sibuk syuting sama yang lain Tapi boong Oke Sekarang, kita udah kedatangan LED TV baru dari Sharp Coba kesini Pak Editor Ini dia LED Isi Smart TV ya Jadi bukan Android Sharp Tipenya 2T C42DF1i ya Ini dia Isi Smart Dia udah ada Netflixnya Nah kalau yang dulu-dulu kan Smart TV Belum ada Netflixnya Cuman YouTube Google Browsing Screen Mirroring Kayak gitu Kalau Smart TV yang Yang dulu-dulu Nah sekarang dia ngeluarin teknologi terbarunya Udah ada Netflix, YouTube, YouTube Kids Frame Video Suaranya juga udah Dolby Udah digital tentunya ya Nah ini dia tipenya Tampilannya seperti ini Oke Pastinya lebih Teknologinya banyak yang baru Dari Smart TV sebelumnya Untuk ukuran ini 42 Ada juga ukuran 50 nya ya Cuman sekarang kita review dulu untuk ukuran 42 Oke Dan untuk tampilannya ya Seperti ini Sobat elektronik ya Secara fisik ini sih nggak ada yang berubah Cuman kakinya nih Ini dia dengan teknologi terbaru kayaknya Jadi Jadi Kelihatan lebih kokoh ya Kalau yang dulu kan Dari Fiber ya Kalau ini dia ada Langsung Pake pelat ya Jadi lebih kokoh juga ya Seperti biasa Tetap Ini sih lebih kuat ya Kakinya Dan Kalau mau tempel di dinding juga bisa ya Coba kita lihat sebelah sini HDMI nya ada Seperti biasa ini ada Antena Ada USB Terus Oh HDMI nya ada 3 Ada HDMI 3 Ada Kabel audio Kabel LAN Dan Earphone juga ada ya Itu untuk port nya Dan LED ini dia Resolusi gambarnya full SD ya Begitu Ini kan pake USB Coba kita lihat Ininya menunya ya Dan untuk remote nya Para sobat elektrik Dia lebih baru Lebih panjang Seperti ini ya Ada YouTube Ada YouTube Netflix Frame video Kayak gitu Tampilannya seperti ini lebih panjang dia Sebenernya kayak remote Android sih dia Coba kita tekan home nya ya Nah Nah ini tampilan home nya kayak gini Nah ini tampilan home nya kayak gini Udah jadi Sekarang kita Saya mau buka App store nya ya Seperti biasa kalian tergantung koneksi internet nya ya internet Kalian masing-masing dirumah Nah Nah ini dia Ada namanya Net Trends Net Trend ini Kayak aplikasi sebenernya kayak Hampir mirip-mirip Android Ya atau Smart TV nya LG Samsung Ya yang Tizen Dia ada aplikasi-aplikasi kayak gini Ini Ini sih seperti biasa Kalau mau download Apa Kita langsung aja coba ke Ini banyak tuh aplikasi new app Ini app Coba misalkan kita ke game ya Sebiasanya kan anak-anak ya kan Suka main game atau apa Kita coba ini ada macem-macem game nya ya Ini ada tetris ya Game jadul ya Yang Kita kenal pasti ya Dari Ini juga pasti udah Tahu nih game tetris ini ya Coba kita mainin bisa gak ya Oh bisa ternyata bisa jadi game nya bisa langsung dimainin Jadi sebenernya Hampir mirip-mirip Android lah ini ya Bisa langsung seperti biasa nih Kursor nya kanan kiri atas bawah Kita coba mainin ya Untuk game nya Ini hanya ini aja ya Hanya Tester aja Untuk contoh ini nya aja Jadi Smart TV nya gak kayak yang dulu kayak yang dulu Hanya cuman Youtube Google Browsing Screen Mirroring Kayak gitu ya Kalau ini juga lebih ke kayak Hampir mirip Android TV lah Kayak gitu Di lengkap Smart TV nya Untuk Ukuran 42 in Full HD Isi Smart Dan Netflix Youtube Terus Ada Dolby Dan seperti biasa Kalau set garansi nya Dia lebih lama Dia garansi panel nya 5 tahun ya Kalau untuk LED TV Gitu Service Power Pad Panel D5 tahun Gitu Oke Mungkin Itu aja sih Kalau untuk ininya kita tes gambar aja ya Gambar sama suara ini aplikasi-aplikasi yang bisa di Dimainkan atau dipergunakan ya Untuk ini Kalau untuk menu home nya seperti kayak gini Pokoknya tampilannya nih Jadi dia udah ada tampilan Netflix nya Kalau mau ke Netflix langsung aja Ntar tinggal Buka akun Netflix Temen-temen semua ya Para sobat elektronik ya Langsung tes ke ini aja Itu Nomor Oke USB Yang paling baru sini remote nya lebih panjang Dari yang biasanya Nah ini untuk tampilan menunya pun dia seperti ini Beda sama yang sebelum-sebelumnya gitu kan Kalau yang sebelumnya kan Warnanya hitam kayak gitu ya Terus untuk pilihan kursor nya di warna biru Kalau ini warna Apa ini ya Warna pink keungguan-ungguan kayaknya Ini dia DTV Digital ATV analog AF in Video Ini HDMI nya ada 3 ya Kalau yang dulu kan cuma 2 Ini ada 3 Ini USB Jadi dia di sebelah kiri Kalau yang sebelum-sebelumnya itu di sebelah kanan atas Untuk kursor pilihan kayak USB HDMI DTV ATV di sebelah sini Tapi sekarang kalau yang baru Dia di sebelah kiri bawah Begitu Mungkin itu aja sih Untuk ininya Kalau untuk harga ini sekitar 5 jutaan Untuk ukur 42 in Kayak gitu Cuman kan sih ya Seperti biasa kan setiap daerah Setiap wilayah beda-beda ya Nanti bisa Dicek di toko Wow murah banget Itu kata si Onan yang Wow lama banget Nah Entah kena ini saya Kena copyright ya Jangan gak boleh kayak gitu Oke 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 Sobat elektronik mungkin Itu aja review singkat dari saya Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe Selamat menikmati Bye 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 Sub indo by broth3rmax